Mengawali berita yang pertama pemirsa, Rumah Sakit KRMT Wongso Negoro, Semarang tutup dua ruang isolasi pasien COVID-19. Hal itu menyusul turunnya pasien COVID-19. Rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di kota Semarang, yaitu Rumah Sakit KRMT Wongso Negoro menutup dua ruang isolasi pasien COVID-19. Hal itu dikarenakan tren pasien COVID-19 yang mulai menurun. Dua ruang isolasi yang ditutup yakni Ruang Arjuna I dan Arjuna II. Rumah Sakit Wongso Negoro masih memiliki lima ruang isolasi yang masih dipakai yaitu Ruang Nakulas I, II, III, IV, dan Ruang Banowati. Kelima ruang tersebut ditempati 62 pasien penderita COVID-19. Wakil Direktur RSUD KRMT Wongso Negoro, Dr. Eko Krishnarto mengatakan, puncak pasien COVID-19 berada di pertengahan bulan Februari lalu yang merawat hingga 160 pasien COVID-19. Sedangkan kini sudah mengalami penurunan. Total masih merawat 62 pasien COVID-19 yang rata-rata terkena varian Omikron. Ya, tanggal 9 Maret ini sudah kami masih merawat ada sekitar 62 pasien, di mana ini sudah mengalami penurunan dan paling tinggi kami merawat pada tanggal 19 Februari sebanyak 160 orang. Jadi pencetnya ada dua hari coba ya? Betul, betul. Tapi sekarang sudah mengalami penurunan. Jadi kami sudah menutup beberapa ruangan yang kemarin masih dipakai untuk isolasi pasien COVID-19, tapi sudah kami tutup. Contohnya adalah Ruang Arjuna 1-2, sudah kami tutup. Sekarang tinggal? Sekarang tinggal Ruang Nakula 1, 2, 3, 4, kemudian Banowati. Masih ada, masih ada. Dan kita sediakan satu ruangan untuk yang ibu hamil. Karena kemarin pada waktu puncaknya itu juga kami merawat di Ruang ICU ada 10 pasien, kemudian di PIKU juga ada 1 pasien, dan di NIKU ada 2 pasien COVID-19. Tidak menutup kemungkinan rumah sakit KRMT Wongso Negoro akan menutup ruang isolasi lagi jika tren penurunan pasien COVID-19 terus berlangsung. Heri Riana, Simbang 5 TV, melaporkan.